Pendekar sejati jilid 34. Ubuntu aku, engkau sendiri tahu bahwa sebenarnya aku tidak ingin menjadi menantunya, jawab Leong Sing. Bagus, jadi kau akan membantu pihakku, kata Ubuntu. Karena kepepet, terpaksa Sin Leong Sing berkata pula, Ubuntu aku telah menyelamatkan jiwaku, sudah tentu aku akan membantu engkau. Bagus sekali jika begitu, sekarang aku tidak sabar menunggu lagi berhasilnya Leong Sing yang kuyakinkan ini, marilah kau ikut aku ke San Geng San untuk mencari Kiwi untuk menuntut balas, setiba di sana baru akan ku beritahukan kau care bagaimana kita akan menyergapnya. Kiwi pasti takkan curiga bila melihat kau telah pulang menurut waktu yang ditentukannya. Nah, mulai sekarang kita adalah kawan sehidup semati. Aku tahu isi hatimu, Leong Heng, meskika suka kepada istri baru, tapi istri lama juga sukar terlupakan, betul tidak? Dalam hati Sin Leong Sing memaki, tapi terpaksa ia menjawab, ah, Ubuntu aku suka berkelakar saja. Aku bertunangan dengan Nonaki hanya untuk mencari selamat saja. Sesungguhnya Nonaki juga sangat baik padaku dan tidaklah pantas jika aku berbalik akan mencelakai dia. Jangan khawatir, aku pasti akan memenuhi cita-citamu. Hanya tua bangka Shiki saja yang akan ku binasakan nanti, putrinya akan ku serahkan padamu. Apakah kau tetap setia pada Hai Giokun atau ingin istri baru itu adalah terserah kau? Hi, hi, bagaimana? Cukup baik bukan aku kepadamu? Terpaksa Sin Leong Sing mengucapkan terima kasih pula, tapi dalam hati ia berpikir pada suatu hari kau juga pasti akan merasakan pembalasanku yang setimpal. Begitulah kedua orang itu sama-sama mengandung pikiran licik walaupun di mulut berbicara sama manisnya. Setelah dua hari beristirahat di atas perahu itu, tenaga Sin Leong Sing kini sudah pulih. Kedua orang itu lantas mendarat dan segera menuju ke Sangkeng San untuk mencari kiwi. Suatu hari sampailah mereka di suatu kota kecil, Ubun Tiong perlu menambah sedikit perbekalan, Sin Leong Sing juga ingin membeli sedikit barang. Kebetulan hari itu adalah hari pasaran di kota kecil itu, kedua orang itu lantas ikut belanja. Di tengah pasar yang berjubel itu, tiba-tiba Sin Leong Sing melihat dua orang yang mencurigakan. Sin Leong Sing sengaja mendekati mereka, terdengar kedua orang itu sedang bercakap-cakap dalam bahasa rahasia Kang O. Sebagai jago Kang O kawakan, Sin Leong Sing dapat menangkap maksud percakapan kedua orang itu, segera timbul niatnya untuk menguntit kedua orang itu. Sebenarnya Ubun Tiong tidak setuju mencampuri urusan orang, tapi terpaksa dia mengikuti kehendak Sin Leong Sing itu. Lebih dulu Sin Leong Sing masuk sebuah toko klontong untuk membeli sebuah kipas, ia pinjam alat tulis pula kepada tuan rumah dan melukiskan sebuah tengkorak di atas kipas, habis itu baru menyusul lagi kedua orang itu. Apa artinya tengkorak yang kau lukis itu? Tanya Ubun Tiong heran. Siapakah kedua orang tadi? Anak buah Kiyo Sikiang, jawab Leong Sing. Kawanan baja Kiyo Sikiang memakai tanda pengenal panji tengkorak, pantas kau melukis juga tengkorak pada kipasmu. Apa maksudmu hendak menuntut balas? Mengingat pergaulan Ubun Tiong aku yang luas, tentunya juga kenal Kiyo Sikiang bukan? Pernah bertemu satu kali pada belasan tahun yang lalu, malahan pernah bertukar pikiran tentang ilmu silat. Cuma kau jangan khawatir, betapapun hubunganku dengan kau terlebih erat, aku takkan merintangi kau membereskan kedua anak buahnya tadi. Tapi aku perlu bantuanmu, Ubun Tiong aku, kata Leong Sing. Kepandaian kedua orang itu jelas sangat terbatas, masakah kau takut? Tidak mampu melawan mereka ujar Ubun Tiong dengan tertawa. Maksudku bukan minta bantuanmu untuk membunuh mereka, tapi harap engkau membantu mendekati mereka sebagai kenalan pemimpin mereka. Oh, kiranya kau ingin memancing rahasia mereka, habis itu baru membunuhnya. Boleh juga. Apa susahnya? Begitulah mereka lantas mengejar ke arah tadi dengan cepat. Dengan ginkang mereka, dengan sendirinya hanya sebentar saja kedua orang tadi sudah tersusul. Melihat dua orang seperti sengaja menyusul mereka, kedua orang tadi rada heran dan sangsi juga, segera mereka siap siaga. Tapi sesudah dekat, Sin Leong Sing lantas sengaja pentang kipasnya dan mengebas-ngebas, lalu menyapa, kedua saudara apakah masih ingat padaku? Gambar tengkorak yang terlukis di atas kipas Sin Leong Sing itu tampaknya rada mengejutkan kedua orang tadi. Seorang di antaranya lantas menjawab, siapakah saudara ini, rasanya kita belum pernah bertemu. Sin Leong Sing mengebaskan kipasnya perlahan, lalu berkata, semula aku selalu mendampingi Su Tujuh, tapi Kiao Tujuh telah penujui diriku dan minta aku pindah mendampingi beliau. Bulan yang lalu barulah aku masuk pang kita. Apakah kalian tidak ikut serta dalam pertempuran di Tai Ong Tempo Hari? Kawanan bajak pimpinan Kiao Sik Yang dan Su Tiantik ada 2-3 ribu jumlahnya, sudah tentu tidak semua anak buah kenal satu sama lain. Maka meski merasa sangsi, terpaksa ia menjawab, ah, pantas rasanya seperti sudah kenal, kiranya kita pernah bertempur bersama di Tai Ong. Benar, cuma kita tidak berada dalam kapal yang sama, ujar Leong Sing. Tapi meski engkau tidak kenal aku, namun aku tetap kenal kau. Kau berada satu kapal dengan Ciong Hu Tochu, betul tidak? Walaupun apa yang dikatakan Sin Leong Sing itu tidak tepat, tapi untuk menunjukkan dirinya juga bukan orang rendahan, orang itu lantas menjawab, Betul, betul. Kini aku pun ingat kau memang berada di kapal Kiao Tsu waktu itu. Untung ketika itu Ciong Hu Tochu berhasil merampas sebuah perahu dan menerjang keluar kepungan musuh di bawah pengawalan aku dan beberapa orang lagi, syukur akhirnya dapat mendarat dengan selamat, tapi beberapa kawan itu pun sudah terpencar. Ah, siapakah sahabat ini? Apakah dia juga kawan pang kita yang dia maksudkan ialah Ubun Tiong yang sudah mendekati mereka pula? Dia bukan kawan pang kita, tapi dia adalah sahabat Kiao Pangcu kita, kata Sin Leong Sing. Aku bernama Ubun Tiong, barangkali kau belum kenal, segera Ubun Tiong menyebut namanya sendiri. Orang itu terkejut dan cepat menjawab, ah, kiranya Ubun Sian Sing adanya, maaf, maaf sorot matanya tampak merasa sangsi, sebab ia tahu Ubun Tiong adalah tokoh Kang Owi yang terkenal, mengapa bergaul dengan seorang keroco yang baru saja dikenal ini. Belasan tahun yang lalu ketika Kiao Cucu baru menginjak Tiong Goan, dalam suatu pertemuan yang secara mendadak kami telah saling mengukur kepandayan masing-masing dan akhirnya kekuatan kami ternyata setanding, demikian tutur Ubun Tiong. Habis itu ia sengaja mencomot tiga potong batu terus diremas sekenanya, ketika ia membuka tangannya, batu-batu itu telah hancur menjadi bubuk. Keruan kedua anak buah Kiao Siki yang itu menjadi melongo kesima. Ubun Tiong memang sengaja pamer kepandayannya untuk membuktikan dirinya bukan Ubun Tiong gadungan. Habis itu baru ia berkata pula, sudah lama aku tidak berjumpa dengan Kiao Tucu, kabarnya dia baru saja mengalami kekalahan besar, aku menjadi ikut berkhawatir baginya. Sebab itulah ketika bertemu dengan saudara Leong dari pangkalian. Ini aku lantas minta keterangan padanya. Setelah bicara kami menjadi seperti kenalan lama saja. Ya, tapi sayang aku pun tidak tahu keadaan Kiao Tucu kini, apakah kalian tahu jejak beliau sekarang kata Leong Singh. Kami telah terpencar dengan beliau, kami tidak tahu di mana beliau berada, jawab orang itu. Saudara ini baru kembali dari lautan timur sana, dengan sendirinya juga tidak tahu. Oh, bicara tentang lautan timur sana, aku menjadi teringat kepada apa yang dikatakan Kiao Tucu. Katanya telah dikirim seorang untuk mencari berita di Oh Hong Tucu mengenai seorang yang dikurung oleh Oh Hong Tucu di sana, tentunya orang yang dikirim ke sana adalah kau bukan? Betul, justru aku mendapatkan suatu berita penting, yaitu tentang kaburnya orang tahanan itu, makanya aku cepat kembali ke sini, jawab orang kedua tadi. Orang yang kau maksudkan tadi adalah nenek yang bernama Sin Capsikoh, bukan tanya Sin Leong Singh. Benar, tapi kini Sin Capsikoh itu sudah kabur, jawab orang itu. Kabarnya dia berhasil mencuri obat mujarap Oh Hong Tucu dan dapat menyambung kembali tulang pundaknya yang remuk. Sebab itulah aku perlu menyampaikan berita penting ini kepada Tucu agar beliau berjaga-jaga. Mendengar ini barulah Ubun Tiong mengetahui apa sebabnya Sin Leong Singh berkeras ingin menguntit kedua orang ini, rupanya percakapan mereka dalam bahasa rahasia Kang Ong tadi menyinggung Sin Capsikoh, hal inilah yang menarik perhatiannya. Sudah tentu Sin Leong Singh merasa girang mendengar berita mengenai bibinya itu, tapi ia bersikap tenang saja, katanya kemudian, apakah kau tahu di mana iblis perempuan itu bersembunyi kini? Kabarnya dia berdiam di rumah keluarga Chiaw di Siam Sebarat, bakal menantu perempuan keluarga Chiaw itu katanya bekas pelayannya, tutur orang itu. Untuk apakah engkau menanyakan hal ini tiba-tiba kawannya menyela. Eh, apakah engkau betul langgotapan kita? Rasanya aku pernah melihat kau, agaknya kau tidak berada di atas kapal kita tempoh hari. Kiranya orang ini memang berada pada kapalnya Chiong Bupa tempoh hari, dia menyaksikan sendiri waktu perahu Sin Leong Singh terjungkir balik oleh lemparan jangkar Chiong Bupa, cuma jaraknya rada jauh, maka wajah Sin Leong Singh tidak begitu jelas sehingga seketika sukar dikenali. Merasa maksud tujuannya sudah tercapai, Sin Leong Singh merasa tidak perlu lagi merahasiakan dirinya, dengan tertawa ia robek kipasnya yang bergambar tengkorak itu, lalu berkata, Benar, matamu cukup tajam juga. Aku memang musuh besar cucu kalian, kiranya kau dapat mengenali aku. Hi, hi, cuma sayang kini urusan sudah terlambat. Baru sekarang kedua orang itu pun menyadari telah tertipu oleh Sin Leong Singh, tanpa bicara lagi mereka terus menerjang. Bagus, biar ku bereskan kalian bentak Sin Leong Singh sambil memapak maju, dengan gerak tipus yang Leong Jut Hei, dua naga keluar dari lautan, kedua telapak tangannya bekerja sekaligus terus memotong ke kuduk kedua orang itu. Secara gesit Sin Leong Singh menyelinap di tengah kedua orang itu, walaupun kepalan kedua orang kena menghantam pada tubuhnya, tapi tabasan kedua telapak tangan Sin Leong Singh juga tepat mengenai kuduk kedua lawan itu. Menyusul itu tengkuk kedua orang itu terus dicengkeram dan dipuntir. Sebenarnya maksud Sin Leong Singh hendak mempermainkan dulu kedua sasarannya itu, tak terduga tenaga yang dia keluarkan sedemikian besarnya, terdengar suara krak-krak, tulang leher kedua orang itu tahu-tahu terpuntir patah, belum sempat menjerit kedua orang itu sudah roboh terkulai alias binasa. Dari samping Ubun Tiong dapat menyaksikan kejadian itu, terkesiap juga hatinya, dengan tersenyum seram ia pun berkata, selamat, Sin Heng, selamat. Tampaknya engkau mendapatkan dua rezeki sekaligus. Selama ini dia selalu menyebut Leong Singh dengan Si Leong, tapi mendadak kini berubah menjadi Sin. Tentu saja Sin Leong Singh terkesiap, tapi ia pun tidak peduli lagi, dengan tak acuh ia menjawab, rezeki apa? Mati hidup nasibku terletak di tangan Ubun Heng, ucapanmu tadi rasanya seperti mengejek saja. Jangan khawatir, Sin Heng, kata Ubun Tiong dengan tertawa, kita memang saling mengetahui rahasia masing-masing, tapi kita kan sudah bersumpah setia akan menutup rahasia kita ini kepada siapapun. Baiklah. Selanjutnya aku akan tetap anggap kau sebagai Leong Singh. Tentunya kau tidak perlu ragu lagi bukan? Terima kasih, jawab Leong Singh. Tapi apa artinya dua rezeki yang kau sebut tadi? Harap dapat diberi penjelasan. Ah, Leong Heng sudah tahu sengaja tanya, jawab Ubun Tiong dengan tertawa. Kau telah mendapatkan berita tentang bibimu, bukankah ini berita rezeki pertama? Rezeki kedua adalah tenaga dalammu sudah pulih, bahkan terlebih hebat daripada dulu. Tidakkah ini harusku beri ucapan selamat padamu? Tanpa diduga Sin Leong Singh tadi dapat membinasakan kedua lawannya secara mudah sekali, kini ia pun paham sebab musabatnya, yaitu hasil lewekang ajaran Tabipong yang bekerja sama dengan lewekang ajaran Kiwi itu. Cuma untuk melawan Ubun Tiong mungkin masih belum memadai, maka Leong Singh sengaja berlagak lesu dan terbatuk-batuk. Waktu Ubun Tiong bertanya, ia pura-pura mengatakan dada sesak dan merasa tidak enak badan, mungkin terlalu banyak keluar tenaga dan perlu mengumpulkan tenaga dulu. Jika begitu boleh kau istirahat dulu, bila perlu akan ku periksa keadaanmu, kata Ubun Tiong. Sin Leong Singh mengucapkan terima kasih dan menyatakan sanggup mengatasi sendiri keadaan lemah itu, ia cuma minta Ubun Tiong suka menunggu dan menjaganya di situ. Lalu ia masuk ke semak pohon sana dan duduk bersilah untuk bersemadi. Tabipong telah mengajarkan Kero mengatur pernafasan yang harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, pada detik yang genting indera penglihatan dan pendengaran seakan-akan tidak bekerja sama sekali. Dalam keadaan begitu dia perlu dijaga, sebab seorang biasa saja cukup untuk membinasakan dia. Syukur Ubun Tiong tidak menaruh prasangka apapun, ia pikir Sin Leong Singh ternyata percaya penuh padanya, mengingat tenaga pemuda itu masih diperlukan kelak, maka ia pun mau menunggu dan menjaganya di situ. Selang agak lama, akhirnya Sin Leong Singh menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya, katanya kemudian, Cukuplah, Ubun Heng, terima kasih atas bantuanmu. Kini ia merasa tenaga dalamnya sudah penuh dan kuat, ia pikir sudah dapat dicobanya biarpun belum yakin pasti akan berhasil. Untuk melepaskan diri dari cengkeraman Ubun Tiong, ia merasa tiada jalan lain kecuali harus menyerempet bahaya ini. Begitulah Ubun Tiong lantas mengajaknya berangkat dan segera ia mendahului melangkah ke sana. Eh, hendak kemana kita ini? Mengapa ke arah sana? kata Leong Singh. Ubun Tiong melengak, jawabnya kurang senang, apa barangkali kau masih ngelindur? Kan kita hendak pergi ke Sangkengsan untuk mencari tua bangka Kiwi. Kukira bukan aku yang ngelindur, tapi kau yang pikun, ujar Sin Leong Singh. Bukankah tadi kau menyanggupi akan mengiringi aku ke Siamse untuk mencari bibiku? Ucapanku tadi hanya untuk mendusai kedua orang itu, mengapa kau anggap sungguh-sungguh jawab Ubun Tiong? Kau tidak sungguh-sungguh, aku yang sungguh-sungguh, kata Leong Singh. Nah, kalau kau tidak mau mengiringi aku ke sana, biar aku sendiri saja yang pergi. Kesang-kengsan dulu baru aku mengiringi kau ke Siamse, jawab Ubun Tiong. Janji seorang lelaki sejati harus ditepati, mengapa kau ingkar? Hi, hi, sudahlah, kau dan aku bukanlah lelaki sejati, paling-paling cuma dua orang rendah, ujar Sin Leong Singh sambil tertawa. Jangan lupa, ada kelemahanmu yang tergenggam molahku, jenge Ubun Tiong dengan menahan gusar. Aku dapat menghancurkan namamu dan dapat pula membinasakan tubuhmu. Hektometer, peduli apa, memangnya aku sudah hancur segalanya, apa yang akan kau lakukan terhadap diriku boleh coba kau laksanakan, tapi kini rasanya tidak gampang lagi jika kau ingin membunuh aku. Bagus. Jadi kau menantang, memangnya apa andalanmu sehingga kau berani omong besar. Aku justru takkan membinasakan kau, aku akan menyiksa kau lebih dulu dengan 18 macam care sedikitnya. Hah, dengan 36 care juga aku tidak takut, jawab Leong Singh. Meluap juga rasa gusar Ubun Tiong akhirnya, bentaknya, keparat. Baiklah biar aku mampuskan kau. Habis itu ia terus menubruk maju, tangan kiri bergerak pancingan, tangan kanan segera menghantam. Namun Sin Leong Singh juga sudah siap, sambil berkelit segera ia pun balas menyerang. Roboh mendadak Ubun Tiong membentak pula, dengan cepat luar biasa pergelangan tangan Sin Leong Singh kena dicengkeramnya. Kim Najee Hoat, ilmu mencengkeram dan menangkap, Ubun Tiong sangat liai, asal sasarannya terpegang, tentu sukar terlepas jika tidak ingin tulang patah dan otot keselau. Ia menduga Sin Leong Singh pasti takkan bisa berkutik setelah pergelangan tangan terpegang. Tak terduga, sekali pegang segera diketahui gelagat jelek. Sekonyong-konyong terasa tulang pergelangan tangan Sin Leong Singh sekeras besi, waktu Ubun Tiong menariknya, tau-tau Sin Leong Singh malah mendorong ke depan. Jika hal ini terjadi tempoh hari, waktu itu tenaga kedua orang selisih agak menyolok, sekalipun Sin Leong Singh dapat mematahkan serangan Ubun Tiong ini, paling tidak ia pun akan jatuh terguling. Tapi kini lewekang kedua orang selisih tidak banyak lagi, tenaga tarikan Ubun Tiong justru ditunggangi oleh tenaga dorongan Sin Leong Singh, ini berarti dua kekuatan menjadi satu dan menggempur Ubun Tiong sekaligus. Untung Ubun Tiong dapat melihat gelagat dengan cepat dan lekas kendurkan tangannya, namun tidak urung ia pun, tergentak mundur beberapa tindak. Kesempatan itu tidak disiasiakan Sin Leong Singh, segera ia menerjang maju, dengan gerak tipus yang Leong Jut Hei, dua naga keluar dari lautan, tangan kiri mencakar ke muka lawan dan kepalan kanan menghantam dada. Tapi Ubun Tiong juga tidak kalah tangguhnya, cepat sekali ia mengegus ke samping, berbareng telapak tangannya lantas memotong serangan lawan. Terpaksa Sin Leong Singh mengubah kepalan menjadi telapak tangan untuk memapak serangan musuh, maka terjadilah benturan, plak, Sin Leong Singh sendiri jatuh terpental 2-3 meter jauhnya. Ha, 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 apa kau masih berani main gila E.J., Ubun Tiong dengan bergelak tertawa. Mendadak Sin Leong Singh meloncat bangun dan balas membentak, hutang satu pukulan ini sudah ku catat, segera akan ku bayar kembali padamu. Hektometer, jika kau belum kapok, sebentar ku tambahi beberapa kali genjutan pula, kata Ubun Tiong. Meski di mulut ia masih garang, tapi di dalam hati dia mulai gentar. Jelas kepandaian Sin Leong Singh kini sudah lain daripada dulu, kalau lawan tak dapat dibinasakan selekasnya, lama-lama keduanya mungkin akan hancur bersama. Bagi Sin Leong Singh sendiri setelah merasakan pukulan lawan tadi, walaupun juga terasa sakit, tapi tidak sehebat yang diduganya semula, maka ia menjadi tabah dan bersemangat. Setelah bergebrak pula, kini Ubun Tiong tidak berani meremahkan lawannya lagi, ia tambah waspada. Sebaliknya makin bertempur makin gagah berani Sin Leong Singh. Belasan jurus lagi, satu ketika Ubun Tiong mendapatkan titik kelemahan lawan, plak, kembali ia berhasil menghantam Sin Leong Singh, tapi sekali ini Leong Singh hanya tergetar mundur dua tiga tindak dan tidak roboh. Kejut dan dongkol pula Ubun Tiong setelah berulang kali tidak mampu merobohkan Sin Leong Singh. Kini sudah timbul hasrat membunuhnya, ia pikir bocah ini jelas sukar dikuasai dan diperalat lagi, biar kubinasakan dia saja, paling tidak masih dapat minta balas jasa kepada Wan Yan Ho. Karena pikiran ini, segera ia melancarkan serangan maut tanpa kenal ampun lagi. Akan tetapi tenaga kedua pihak sama-sama sudah susut banyak, biarpun Ubun Tiong melancarkan serangan mematikan tetap tak sanggup membunuh Sin Leong Singh. Sebaliknya setelah terpukul beberapa kali dan seluruh tubuh terasa sakit, pernapasan juga mulai sesak, akhirnya Sin Leong Singh menjadi nekat juga dan bertempur mati-matian. Kekalapan Leong Singh ini mau tak mau membuat Ubun Tiong rada gentar, terpaksa ia men mundur apabila Sin Leong Singh melancarkan serangan nekat. Hutang harus bayar, sekarang kuminta rentenya dahulu mendadak Sin Leong Singh membentak sambil menubruk maju, jarinya terus menotok Koh Chin Hiat di pundak musuh. Tapi Ubun Tiong sempat mendek ke bawah untuk menghindari totokan itu. Tak terduga totokan Sin Leong Singh itu mendadak berubah menjadi gaplokan yang keras, kontan Ubun Tiong terpukul roboh. Dengan napas terengah cepat Ubun Tiong meloncat bangun, bentaknya dengan murka, keparat. Hari ini kalau aku masih hidup kau harus mati. Kembali kedua orang saling gebrak lagi. Tapi kelincahan kedua pihak ini sudah sama-sama lambat. Sin Leong Singh sangat senang karena untuk pertama kali dapat menghantam roboh Ubun Tiong. Tak terduga selagi dia hendak melancarkan serangan lain, terasa sekujur badan sangat kesakitan, napas pun tidak lancar, langkahnya terasa enteng, pukulan tak bertenaga. Nyata, apapun juga kekuatannya memang kalah setingkat daripada Ubun Tiong, ia sendiri sudah belasan kali dihantam. Kini dia baru berhasil balas menghantam satu kali dan saking girangnya barulah ia merasakan keadaan sendiri yang payah. Namun kedua pihak sudah sama-sama lemahnya, belasan jurus lagi, kembali Ubun Tiong melancarkan pukulan ganda, plak-plok, kedua kepalan tepat mengenai tubuh Sin Leong Singh. Tapi pada saat yang sama Sin Leong Singh juga sempat menggenjot Ubun Tiong dengan keras. Kedua orang sama-sama kena pukulan pihak lawan, keduanya sama-sama sempoyongan ke belakang dan akhirnya roboh semuanya. Diam-diam Sin Leong Singh mengeluh, ia pikir tenaga sendiri kini sudah habis, ingin mengadu jiwa saja tidak mampu, sungguh tidak nyana jiwa sendiri kini tetap melayang di tangan keparat ini. Sekuatnya ia berusaha meronta bangun, tapi sebelum bisa bangun terlihat Ubun Tiong sudah dapat berduduk lebih dulu. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya Ubun Tiong terlebih kejut daripada dia, Ubun Tiong juga mengeluh dan khawatir kalau sekali ini dia yang akan mati di tangan Sin Leong Singh malah. Kiranya Ubun Tiong baru saja berlatih lewekang aliran kiwi, tapi lewekang baru itu belum dapat terbaur dengan lewekang yang diakinkannya semula. Dalam keadaan biasa hal ini tidaklah terasa, tapi kini, setelah mengalami pertarungan dasyat, pertentangan dua macam tenaga dalam itu lantas terasa berat. Kini dia harus duduk tenang untuk mengatur pernafasan agar tenaga murni yang mulai kacau di dalam tubuh itu tidak sampai bergolak. Kalau tidak, akhirnya dia pasti akan mengalami kelumpuhan total alias Cai Hwe Ejipmo. Sin Leong Singh merasa heran karena Ubun Tiong tidak lantas menubruk maju lagi. Kesempatan ini segera digunakannya untuk mengasuh, kedua orang menjadi saling melotot laksana dua ekor ayam jantan yang lagi berpandangan. Tiba-tiba Ubun Tiong menghela nafas dan berkata, kau pernah menolong jiwaku, tapi aku pun pernah menyelamatkan jiwamu, kita sebenarnya adalah saudara senasib dan setanggungan, tidak tersangka kini telah berubah menjadi musuh. Baiklah, aku takkan memaksakan kehendaku atas dirimu, bolehlah kau pergi jika kau ingin mencari bibimu. Selanjutnya kita masih tetap berkawan. Sin Leong Singh tahu apa yang dikatakan itu tidaklah setulus hatinya, tapi ia pun tidak tahu kalau Ubun Tiong sedang menghadapi bahaya kelumpuhan dan menyangkannya cuma kehabisan tenaga dan tidak berani bertempur lagi secara nekat. Jadi kedua orang itu sama-sama takut mati, maka Sin Leong Singh juga lantas berkata, baiklah, sejak kini kita sama-sama hutang budi dan dendam serta tiada sangkut paut satu sama lain. Ubun Tiong ingin orang lekas pergi saja, maka ia sengaja menghela nafas dengan lagak menyesal, katanya, jika kau tidak sudi anggap aku sebagai kawan, ya terserahlah. Walaupun begitu aku tetap pegang janji dan takkan membocorkan rahasia dirimu. Begitulah Sin Leong Singh lantas mendahului melangkah pergi dengan menggunakan sarung pedang sebagai tongkat, sekeluarnya dari hutan sana dan tidak nampak Ubun Tiong mengejarnya barulah dia merasa lega. Ia sudah tahu di mana beradanya Sin Capsikoh, maka setiba di Chiao Yang Kean, begitu dia bertanya kepada penduduk setempat segera dapat diketahui rumah kediaman keluarga Chiao Yang cukup terkenal itu. Tak terduga olehnya, sebelum dia sampai di tempat yang dicarinya, dari depan sudah datang seorang nenek, siapa lagi kalau bukan bibinya, ialah Sin Capsikoh. Kiranya hari ini adalah hari tertawanya Kok Xiaohang, setelah menyerahkan Kok Xiaohang di bawah penjagaan Bong Sehoa, dengan sesuatu alasan ia lantas meninggalkan rumah keluarga Chiao itu. Bahwa Bong Sehoa menaruh hati kepada Kok Xiaohang memang sudah diketahui oleh Sin Capsikoh, maka dia membiarkan Bong Sehoa menjaga Kok Xiaohang sendirian sebenarnya sengaja memberikan kesempatan kepada gadis Miao itu untuk melepaskan Kok Xiaohang. Menurut perkiraan Sin Capsikoh, kalau kedua muda mudi itu melarikan diri, tentu orang pertama yang akan dicari oleh Kok Xiaohang adalah ayah mertuanya, yaitu Hon Taiwi, dengan demikian Sin Capsikoh akan dapat menguntitnya secara diam-diam untuk menemukan tempat sembunyi Hon Taiwi. Agar rencananya ini bisa berjalan dengan sempurna, maka sama sekali ia pun tidak berunding dengan Bong Sehoa. Sekeluarnya dari rumah keluarga Chiao itu, dia mengawasi gedung itu dari jauh. Tiba-tiba dilihatnya seorang lelaki bermuka buruk sekali sedang mendatangi, ia menjadi heran dan kaget ketika merasa orang ini sudah dikenalnya, tanpa terasa ia pun berseru, Hi, bukankah kau ini Leong Sing? Ya, bibi, ternyata engkau tidak sampai pangling padaku jawab Leong Sing. Kenapa kau berubah begini? Siapa yang membuat susah padamu? Lekas beritahukan padaku tanya Sin Capsikoh. Sin Leong Sing menghela nafas, jawabnya, semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri dan tak dapat menyalahkan siapapun. Sin Capsikoh menatap Leong Sing dengan heran, katanya kemudian, berpisah setahun, bukan saja wajahmu telah berubah, bahkan watakmu rasanya juga sudah berubah. Kabarnya kau telah menikah dengan nona hai dari Pek Ko Ako, dimanakah isterimu? Dikim kehnia, jawab Leong Sing. Bagaimana, apakah kalian sudah berpisah? Tanya Capsikoh. Gio Kun mengira aku sudah mati, bahkan guruku dan sahabatku, semua orang yang kenal aku mengira aku sudah mati. Hi, kini aku seperti orang yang menjelma kembali di dunia ini, segala kejadian yang sudah lampau tak ingin ku bicarakan pula. Oh, keponakan yang bernasib malang, selama setahun ini agaknya kau pun mengalami banyak kesulitan seperti diriku. Kau mempunyai persoalan apa, masakah kepada bibiku juga tak dapat kau katakan? Bibi, terlalu panjang kalau ku ceritakan, syukur kita dapat bertemu lagi, kita harus berkumpul dengan gembira dan persoalanku akan kututurkan lain hari saja. Baiklah, marilah kita ikut pulang. Aku tinggal di rumah besar di depan sana, rumah milik Yau Goan Hoa yang telah kududuki sekarang, kata Capsikoh. Ya, aku sudah tahu, ujar Leong Sing. Kau sudah tahu. Oh, jadi kau sengaja mencari aku kes ini? Dari mana kau mendapat tahu aku tinggal di sini? Dari seorang anak buah Kiyau Sikyang. Jangan khawatir, bibi, anak buah Kiyau Sikyang itu sudah kubunuh sebelum sempat bertemu dengan pemimpinnya itu. Capsikoh merasa lega, katanya kemudian, biarpun Kiyau Sikyang mencari balas padaku juga aku tidak gentar. Cuma tempat tinggalku ini kalau bisa memang lebih baik dirahasiakan saja. Bagaimana dengan orang-orang keluarga Kiyau? Telah bibi bunuh atau sudah lari? Jangan khawatir, seorang pun tidak kubunuh. Malahan ada seorang yang kau benci kini ku tahan di sini. Sebentar kau tentu terkejut dan girang pula melihat dia dan boleh kau perlakukan dia sesukamu. Apakah bibi maksudkan si bewe? Tanya Liong Sing terkejut. Bibi, sesungguhnya akulah yang bersalah kepadanya. Kata peribahasa, permusuhan lebih baik diakhiri daripada diteruskan. Kini penyakitku juga sudah sembuh, aku pun tidak ingin membalas dendam lagi padanya. Sin Kapsikoh menatap tajam kepada Sin Liong Sing, katanya kemudian, Liong Sing, tampaknya kau telah berubah sama sekali. Permusuhan memang lebih baik diakhiri, tapi itu adalah urusanmu, bagiku tak dapat diakhiri begitu saja. Tapi kau pun tidak perlu khawatir, orang yang kutahuan itu bukanlah si bewe adanya. Bukan si bewe. Habis siapa? Tanya Liong Sing. Sebentar juga kau akan tahu sendiri. Orang ini adalah orang yang paling kau benci, aku percaya rasa bencimu jauh lebih hebat daripada dendamu terhadap si bewe, kata Capsikoh. Ia yakin Sin Liong Sing pasti akan berubah pendirian apabila nanti melihat Kok Xiaohang. Begitulah tadi ketika mendengar Sin Capsikoh sudah kembali dengan membawa seorang, buru-buru Bong Sehoa meninggalkan Kok Xiaohang setelah berpesan pada pemuda itu untuk tetap berpura-pura belum siuman. Bong Sehoa lantas memapak kembalinya Capsikoh, ketika orang yang ikut datang itu seorang lelaki bermuka sangat buruk, ia menjadi terkejut. Dia adalah keponakanku, kau boleh panggil toa kepadanya, kata Capsikoh kepada Bong Sehoa. Begitu pula dia memperkenalkan Sehoa kepada Sin Liong Sing. Terpaksa Bong Sehoa menyapa walaupun hatinya merasa sangsi. Apakah orang itu sudah siuman? Tanya Capsikoh pula. B. Belum, jawab Sehoa dengan muka rada pucat. Sudah tentu Sin Capsikoh dapat merabah jawaban si nona yang bohong itu, tapi ia pura-pura tidak tahu dan berkata, baiklah, kalau sudah siuman biar toa kamu bicara dengan dia. Waktu itu Kok Xiaohang juga mendengar percakapan mereka, ia merasa sangsi pada telinganya sendiri, pikirnya, keponakannya? Bukankah dia hanya mempunyai seorang keponakan, yaitu Sin Liong Sing? Dan sudah lama Sin Liong Sing meninggal, dari mana bisa muncul seorang keponakan lagi? Belum habis berpikir, tiba-tiba Sin Liong Sing sudah melangkah masuk bersama Sin Capsikoh. Ketika pandangan kedua orang kebentroh, serentak Kok Xiaohang dan Sin Liong Sing sama-sama melenggong. Tanpa terasa Xiaohang lantas berseru, Hi, kau Liong To'ako. Engkau ternyata masih hidup, syukurlah. Sesaat itu Sin Capsikoh juga terkesima oleh sikap kedua pemuda yang aneh itu, ia tidak mengerti apa sebabnya Kok Xiaohang menyapa Sin Liong Sing dengan sebutan Liong To'ako. Setelah tertegun sejenak, mendadak Sin Liong Sing mendekap mukanya terus putar tubuh dan berlari keluar dengan cepat laksana di uber setan. Sebelum Sin Capsikoh sempat mencegahnya, tahu-tahu Liong Sing sudah lari keluar gedung itu. Tadinya Sin Capsikoh mengira Sin Liong Sing pasti akan membalas dendam bila melihat Kok Xiaohang tertawan olehnya, siapa tahu dia malah tidak berani berhadapan dengan Kok Xiaohang dan segera berlari pergi, hal ini benar-benar tak pernah tersangka olehnya. Dalam keadaan bingung ia pun tidak dapat berpikir banyak, segera ia pun mengejar Seng Keponakan. Kok Xiaohang masih termenung-menung ketika Bong Sehoa berkata di sampingnya, Wah, bisa celaka urusan ini? Urusan apa tanya Xiaohang? Dengan datangnya Keponakannya, tentunya kau tak diperlukan lagi, sebab engkau menolak membawanya pergi mencari mertuamu, maka kuduga segera engkau akan dibunuh olehnya, tutur Sehoa. Xiaohang pikir apa yang dikhawatirkan gadis Miao ini memang ada benarnya mengingat kekejian Sin Capsikoh. Tentang Liong Sing ternyata adalah Sin Liong Sing dan adalah keponakan iblis perempuan itu, hal ini pun sama sekali tak terduga olehnya. Ia lihat Bong Sehoa masih mengerut kening dengan rasa khawatir, maka ia pun berkata, Bagiku paling-paling hanya mati saja. Tapi kau adalah orang kepercayaannya, tentunya dia takkan berbuat kejam kepadamu. Tapi-tapi aku tak dapat membiarkan kau dibunuh olehnya, ujar Sehoa. Tiba-tiba sorot matanya memancarkan sinar tajam, dengan tegas dan pasti ia menyambung pula, aku akan membawa kabur kau. Namun aku tidak dapat bergerak, kata Xiaohang dengan tersenyum getir. Ada obat penawar padaku, lekas kau minum, kata Sehoa. Untuk aku kau rela mengkhianati gurumu, apakah kau takkan susah nanti ujar Kok Xiaohang? Tanpa berkata Bong Sehoa menjejalkan sebutir obat ke mulut Kok Xiaohang, lalu memijatnya sebentar, kemudian baru berkata, Sudah baik kan belum? Sudah dapat berjalan sekarang, hanya. Tidak perlu hanya ini dan itu, marilah lekas berangkat selah Sehoa. Kok Xiaohang tidak sempat berpikir lagi, terpaksa ia kabur bersama gadis. Miau itu. Bong Sehoa berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, mereka memasuki pegunungan dengan hutan yang lebat, tidak terlihat sincap si Koh mengejar barulah mereka merasa lega. Terima kasih banyak atas budi pertolongan Nona, kelak pasti akan ku balas kebaikanmu ini, kata Xiaohang kemudian. Apa artinya ucapanmu ini? Kau hendak meninggalkan aku? Tanya Sehoa. Xiaohang merasa serba salah, katanya dengan tergagap, maksudku, supaya-supaya Nona tidak ikut tersangkut. Tapi kini mau tidak mau aku sudah tersangkut, apakah kau kira aku dapat kembali kepada guruku lagi? Bukanlah engkau dapat pulang ke rumah sendiri, ujar Xiaohang. Dia juga dapat mencari ke rumahku. Seumpama sebelum aku tiba di rumah sudah kepergok olehnya, lalu bagaimana? Sebenarnya aku justru ingin menolongkah seterusnya, bukankah kau hendak ke daerah Miao kami untuk mencari ayah mertuamu? Benar, ada apa lagi jawab Xiaohang? Engkau adalah bangsa Han, kau pun tidak mahir bercakap bahasa Miao kami, jika aku mengiringi kau ke sana tentu akan banyak mengurangi kesukaranmu. Xiaohang pikir apa yang dikatakan itu memang ada benarnya juga, hanya dikhawatirkan kalau si Nona mempunyai maksud tujuan lain. Si Hoa seakan-akan tahu pikiran Xiaohang, segera ia menambahkan, kau jangan khawatir, setelah menemukan mertuamu segera aku akan pergi dan takkan membuat sulit padamu. Kok to aku, aku cuma ingin mengiringi kau beberapa hari saja dan sudah terasa puas bagiku. Mendengar ucapan yang sungguh-sungguh itu, mau tak mau hati Kok Xiaohang rada terharu, katanya kemudian, baiklah, jika Kasudi menganggap aku sebagai to aku, aku pun bersedia mengakui kau sebagai adik. Aku percaya PWN juga akan suka padamu bila bertemu nanti. Ya, aku pun sangat ingin bertemu dengan bakal istrimu yang cantik itu, kata Bong Sehoa dengan tersenyum pedih. Marilah kita berangkat. Kembali pada Sin Capsikoh tadi. Sama sekali ia tidak menduga kalau mendadak Sin Leong Sing akan melarikan diri, tanpa memikirkan Kok Xiaohang dan Bong Sehoa lagi, segera ia mengejar Seng Keponakan. Karena jalan keluar di situ hanya satu saja, maka tidak antara lama Leong Sing sudah tersusul olehnya. Bibi, jangan kau paksa aku kembali ke sana. Biarlah aku pergi dari sini saja serusin Leong Sing setengah meratap. Aneh, mengapa kau menjadi takut kepada Kok Xiaohang ujar Sin Capsikoh? Dia kan sudah tak mampu melawan lagi, kau dapat berbuat apa saja terhadap dia sesukamu. Aku ingin mohon sesuatu padamu, Bibi urusan apa? Coba katakan. Kumohon engkau suka melepaskan Kok Xiaohang. Dengan susah payah barulah aku dapat menangkap dia, mengapa kau malah minta aku melepaskan dia? Bibi, apakah engkau merasa tidak cukup mengikat permusuhan sebanyak ini? Kenapa ingin mencelakai Kok Xiaohang pula? Bibi, demi diriku, Kumohon engkau suka melepaskan dia, sembari berkata tak tertahankan lagi air mati Sin Leong Sing telah bercucuran dengan berasnya. Sin Capsikoh menatap Sin Leong Sing dengan tertegun seakan-akan orang yang baru dikenalnya, sejenak baru dia membuka suara, sungguh aneh bahwa kau malah mintakan ampun bagi bocah Shiko itu. Leong Sing, meski kau tidak bercerita padaku, tapi aku juga mengetahui urusan kalian. Sebenarnya Kok Xiaohang adalah kekasih Hai Giokun, selama ini kau tentu cemburu, benci dan dendam padanya. Kenapa kesempatan ini tidak kau gunakan untuk membinasarkan dia? Asal aku tidak memberitahukannya kepada orang lain, siapa lagi yang tahu akan rahasia ini? Tidak Bibi, lebih baik aku sendiri yang mati daripada engkau membunuh dia, kata Leong Sing. Kau tidak cemburu dan tidak benci lagi padanya? Apa sebabnya tanya Sin Capsikoh dengan tatapan tajam? Ya, dahulu aku memang cemburu dan dendam padanya, tapi sekarang aku justru merasa berterima kasih padanya, jawab Leong Sing. Bibi, bukankah tadi engkau mendengar dia memanggil aku sebagai Leong To'ako? Betapapun aku melihat rasa girangnya ketika mengetahui aku masih hidup di dunia ini, jelas perhatiannya kepadaku itu bukan cuma dibuat-buat saja, tapi timbul dari hati nuraninya yang sebenarnya. Aku justru ingin tahu bagaimana duduk perkara nyatanya Capsikoh. Bibi memang tidak tahu bahwa sebenarnya aku seperti sudah menjelma menjadi manusia lagi, tutur Leong Sing. Waktu aku masih menjadi Sin Leong Sing, walaupun tahu aku cemburu dan benci padanya, tapi Kok Xiao Hang tetap menganggap diriku sebagai kawan. Ketika aku sudah ganti nama menjadi Leong Sing, dia masih tetap anggap aku sebagai kawan pula. Dia pernah berusaha sepenuh tenaga untuk menyelamatkan jiwaku, meski jiwaku bukan ditolong olehnya, tapi aku tak bisa tidak berterima kasih padanya. Mengapa kau mesti ganti nama segala? Pula apa sebabnya kau berubah menjadi begini, sampai saat ini kau pun belum menerangkan padaku? Tanya Capsikoh. Aku telah berbuat sesuatu yang salah, aku malu untuk bertemu lagi dengan kenalan lama, tutur Leong Sing dengan suara parau. Kalau aku muncul pula sebagai Sin Leong Sing asli, pasti Suhu takkan mengakui aku sebagai murid dan istri pun tak sudi mengakui diriku sebagai suami. Untung sekarang wajahku sudah rusak, sebab itulah aku lantas anggap Sin Leong Sing sudah mati, aku telah ganti nama menjadi Leong Sing saja. Sebenarnya kesalahan apa yang kau perbuat tanya Capsikoh pula. Teramat kesal dan menderita pikiran Sin Leong Sing, tanpa terasa air mati menetes pula, katanya, Bibi, bila teringat kepada peristiwa ini aku merasa lebih baik mati saja, sesungguhnya aku tidak ingin menyinggungnya pula. Baiklah, dan bagaimana kehendakmu sekarang? Tadinya ku kira masih dapat berkecimpung di dunia Kang Ou dengan nama Leong Sing, tapi kini Kok Xiao Hang telah mengetahui aku sebenarnya ialah Sin Leong Sing, terpaksa aku harus menghilang saja dari halayak ramai dan mengasingkan diri di pegunungan sunyi untuk selamanya. Bibi, Kini engkau adalah satu-satunya orang tuaku, apakah engkau dapat menerima dua permintaanku? Tadi kau telah minta sesuatu padaku, kini bertambah lagi suatu permintaan. Baiklah, coba katakan, kalau sanggup tentu akanku terima. Kedua permintaanku ini pun demi kebaikan Bibi dan juga untuk kebaikanku. Baik atau jelek bagiku biar aku sendiri yang menentukan? Katakan saja. Pertama yaitu bebaskan Kok Xiao Hang seperti permintaanku tadi. Bibi, marilah kita pulang kampung halaman saja dan tak perlu ikut campur urusan luar. Sebenarnya Bibi pantas menjadi maha guru suatu aliran persilatan tersendiri, jika engkau dapat mengasingkan diri dan memperdalam ilmu sendiri, kelak namamu pasti akan harum sepanjang masa, bukankah care ini jauh lebih baik daripada engkau mesti pusing memikirkan musuh segala. Inilah permintaanku yang kedua. Dan masih ada permintaan ketiga tidak kata Cap Sikoh dengan tak ajuh. Bibi, asal engkau dapat menerima kedua permintaanku ini, kita lantas dapat hidup aman tenteram selamanya, apalagi yang perlu kuharapkan pula. Sin Cap Sikoh menjadi ragu-ragu melihat sikap seng keponakan yang tulus itu, ia pikir hanya mempunyai keponakan ini satu-satunya, jika keponakan juga meninggalkan aku, maka benar-benar aku tiada punya sanak famili lagi. Tapi kalau suruh aku mengasingkan diri begini saja rasanya juga tidak kerelah. Begitulah kedua orang itu termenung-menung sejenak, tak lama Sin Cap Sikoh mendadak menghela nafas, katanya, kedua permintaanmu ini, yang pertama dapat ku terima, yang kedua juga dapat ku terima setengah saja. Betul-betul Bibi sanggup membebaskan kok Siau Hang Leong Sing menegas dengan girang. Sebenarnya sejak tadi sudah ku lepaskan dia, kata Cap Sikoh dengan tertawa. Waktu aku meninggalkan rumah sudah ku pesan Se Ho A agar melepaskan dia, kalau tidak percaya boleh kau memeriksanya ke sana. Bahwasannya Bong Se Ho A akan memberi obat penawar kepada kok Siau Hang dan mengajaknya kabur rupanya sudah dalam dugaan Sin Cap Sikoh. Maka ketika mereka kembali ke sana, benar saja di dalam rumah sudah tiada seorang pun. Nah, bagaimana, kini kau percaya tidak kepada omonganku kata Cap Sikoh. Tapi sekilas Sin Leong Sing dapat melihat senyuman Seng Bibi yang aneh. Terkesiap hatinya, ia cukup kenal watak Seng Bibi, ia pikir jangan-jangan dalam kejadian ini ada sesuatu tipu musliah tertentu. Segera ia bertanya pula, dan tentang permintaanku yang kedua tadi, mengapa Bibi mengatakan cuma dapat menerima setengahnya saja? Soalnya aku masih ada sesuatu urusan yang belum dibereskan, maka aku tak dapat pulang sekarang juga bersama kau. Urusan apa? Bibi tanya Leong Sing. Setiap orang tentu mempunyai rahasia pribadi yang tak dapat dikatakan kepada orang lain. Bukankah kau pun tidak dapat memberitahukan kesalahan apa yang pernah kau perbuat? Cuma kalau kau ingin tahu dapat juga ku biarkan kau mengetahuinya nanti. Marilah kau ikut aku membereskan urusan ini. Sekali berbuat salah, aku tidak ingin bersalah lebih jauh, sebaiknya Bibi juga jangan makin menambah kesalahan Bibi, ujar Leong Sing. Sin Kep Sikoh menjadi tidak senang, katanya dengan asaran, Leong Sing, apakah kau sengaja memberi ceramah padaku? Kau adalah keponakanku dan tentu kenal wataku. Selamanya aku pasti menuntut balas setiap sakit hati dan tidak mungkin memberi kelonggaran kepada musuh. Apa yang ku lakukan, apakah salah atau benar, siapapun tidak dapat mengubah pendirianku, sekalipun kau adalah keponakanku. Bibi, jika engkau tidak dapat menerima saranku, apa boleh buat? Maafkan kalau aku tak dapat mengiringi Bibi lagi, kata Leong Sing sambil menghela nafas. Di waktu kecil kau selalu tunduk kepada perkataanku, kini aku sudah menuruti setengah permintaanmu, kenapa kau belum puas dan ingin meninggalkan aku? Apakah Bibi masih ingin membuat susah orang lain? Tanya Leong Sing. Kenapa kau bertanya sekasar ini? Orang lain telah membuat susah hidupku, kenapa aku tidak boleh membalas denem? Kau tidak tahu duduknya perkara, tapi kau menyalahkan aku malah. Aku tahu Bibi ingin mencari ayah Hon PWE Eng. Sebenarnya dia bukanlah manusia jahat yang tidak dapat diampuni. Sin Capsikoh semakin gusar, katanya, jadi kau hendak membantu dia malah? Mana aku berani, Bibi? Hanya saja, kalau Bibi tidak mau terima saranku, terpaksa aku tak dapat mengikuti jejakmu lagi. Pedih rasa hati Sin Capsikoh, ia pikir sejak kecil bocah ini dibesarkan seperti anak kandung sendiri, tapi sekarang ternyata membangkang kepada keinginanku. Ai, betapapun baiknya keponakan tetap keponakan, kalau saja aku mempunyai putra kandung sendiri tentu takkan jadi begini. Ia menjadi teringat kepada nasib sendiri yang sebatang kara dan kesepian seperti sekarang gara-gara cintanya kepada Hong Taiwi, tanpa terasa ia menjadi menyesal dan sakit hati pula. Sekonyong-konyong ia naik pitam dan membentak, baik, lekas pergi kau, lekas. Sin Leong Sing menjadi takut dan berduka pula, tanpa berkata lagi terpaksa ia melangkah pergi dengan masgul. Suasana senja yang remang-remang dan sepi itu Sin Leong Sing sedang berjalan sendirian ke depan, ia menoleh dan tidak nampak lagi bayangan. Seng Bibi. Ia merasa hampa, sebab kini ia benar-benar tidak mempunyai seorang sanak family lagi. Apa betul tidak mempunyai sanak family lagi? Tiba-tiba dalam benaknya timbul bayangan kiki yang cantik. Aku tidak peduli wajahmu cakap atau jelek, asal saja hatimu baik dan tiada permintaanku yang lain lagi. Dan aku akan baik padamu berlipat ganda, demikian ucapan yang tulus ikhlas itu seakan-akan mengiang kembali di tepi telinganya. Tanpa terasa Sin Leong Sing menjadi malu pada diri sendiri. Ya, paling sedikit di dunia ini masih ada seorang sanak family ku, orang itu ialah kiki, demikian pikirnya. Sudah tentu Hai Giyokun lebih-lebih tak dapat dilupakan olehnya, akan tetapi sejak menjadi suami istri secara resmi, meski mereka berbaring pada satu ranjang tapi tidur sendiri-sendiri, bahkan sebagian besar waktu yang berlalu itu dirasakan seperti hidup di neraka. Memang dia pernah mencintai Hai Giyokun secara mendalam, malahan cinta itu masih bertahan sampai sekarang. Tapi selama ini dia belum merasakan bahagianya cinta itu. Mendadak dari lubuk hatinya yang dalam timbul pertanyaan, apakah benar aku mencintai Giyokun dengan setulus hati tanpa sesuatu pamrih lain? Hal yang dianggapnya benar itu, kini setelah dipikir lagi dengan kepala dingin, tak terasa timbul tanya jawab dalam batin sendiri, aku cinta kepada kecantikannya, aku cinta kepada kepintarannya, aku cinta kepada kebesaran keluarganya, dia adalah putri keluarga tokoh silat ternama, mempunyai istri seperti dia, aku dapat berbangga di depan umum, aku ingin dia membantu aku yang akan menjabat bulim beng cuklak menggantikan suhu. Sebab itulah dengan segala daya upaya aku harus mempersunting dia sekalipun harus membuat berita kematian kok siau hong. Ya, aku memang cinta padanya, tapi dalam cintaku itu tercampur pikiran lain yang teramat banyak. Maka pantaslah jika antara suami istri tiada perasaan bahagia. Padahal waktu Giyokun menikah dengan aku, sebenarnya ia pun terpaksa, sebab ia mengira kok siau hong sudah mati, aku telah memancing dia dengan kedudukan istri calon bulim beng cuk yang akan datang, dengan demikian dia telah menikah dengan aku. Dia memang baik sekali padaku, dia pun berharap aku akan menjadi seorang suami kebanggaannya. Akan tetapi, A.I., aku telah melakukan perbuatan serendah itu, kalau dia mengetahui aku masih hidup, tentu dia juga merasa jijik padaku. Begitulah bayangan Hai Giyokun dan Kiki berturut-turut timbul dalam benaknya, terhadap mereka ia telah memberi penilaian yang mendalam. Tiba-tiba ia merasa Kiki jauh lebih tepat dengan dia, malahan terhadap Kiki ia pun lebih banyak merasa bersalah. Dia adalah nona yang suci bersih, dalam kehidupannya selama ini belum pernah terselip lelaki kedua, mana aku dapat mendustai dia dan meninggalkan dia demikian pikirnya. Teringat pula ucapan Kiki, aku akan menghitung sehari demi sehari hingga engkau kembali, janganlah kau melupakan janji setengah tahun ya. Ia menjadi malu dan terharu pula teringat kepada pesan Kiki sebelum berpisah. Akhirnya terpikir pula olehnya, meski tindak tanduk bibi kurang benar, tapi ada satu ucapannya yang tepat juga, yaitu harus tegas memberdakan budi dan dendam. Bagi gadis yang masih suci murni seperti Kiki, aku telah terima budi pertolongannya, mana boleh aku tidak membalasnya? Kini Ubuntiong sedang menuju ke sana untuk menyergap mereka ayah dan anak, meski kepandayan kiwi sangat tinggi bukan mustahil akan terjebak olehnya. Umpama aku tidak ingin memperistri Kiki, sedikitnya aku harus mengirim berita penting ini kepadanya. Tempo hari Ubuntiong terluka parah dalam pertarungannya dengan aku, tentu dia harus istirahat dulu, kalau sekarang aku mendahului mengirim berita kepada Kiki rasanya masih keburu. Berpikir sampai di sini, tekadnya sudah bulat. Segera ia melanjutkan perjalanan dengan dada lebih lapang daripada tadi. Pada waktu itu pula kok Xiaohang dan Bong Sehoa sedang dalam perjalanan menuju daerah Miao dengan perasaan tertekan. Xiaohang mengkhawatirkan Hon Peweeng kalau terjadi sesuatu di tengah jalan. Terhadap Bong Sehoa ia merasa tidak bertanggung jawab akan keselamatannya, hanya ia merasa hutang budi padanya dan entah kira bagaimana membalasnya nanti. Agar lekas mencapai tempat tujuan, jalan yang mereka tempuh adalah jalan pegunungan sunyi, kok Xiaohang lantas menggunakan ginkang, semula ia khawatir Bong Sehoa tidak mampu mengikuti jalannya yang cepat, tak terduga Nona Miao itu ternyata selalu jalan berendeng dengan dia, bahkan tidak kalah cepatnya. Rupanya sejak kecil Bong Sehoa sudah biasa berburu di pegunungan, meski tidak pernah berlatih ginkang, tapi larinya sudah terbiasa lincah. Malahan lama-lama kok Xiaohang merasa langkahnya bertambah berat, tanpa terasa ia menjadi ketinggalan, bahkan tubuh terasa enteng tanpa bertenaga lagi. Waktu Bong Sehoa menoleh, ia kaget melihat langkah kok Xiaohang yang berat itu, katanya, kok to aku, mungkin engkau tadi makan kurang kenyang, kini menempuh perjalanan jauh sehingga lapar lagi. Benar juga kok Xiaohang lantas merasa perutnya keroncongan dan perih. Ia lambatkan langkahnya, katanya dengan menyeringai, ya, memang terasa agak lapar. Habis mau apa, kita juga tidak membawa rangsum. Jangan khawatir, kita mencari dulu suatu tempat untuk istirahat, nanti aku berdaya mencarikan makanan, kata Sehoa. Di depan sana ada sebuah kelenteng Yokongbio, kita bisa bermalam sekalian di sana. Kelenteng yang dimaksud itu sudah lama, tiada penghuninya dan tidak terawat, kedua daun pintu juga sudah rusak. Dengan tangkai pohon yang berdaun, Bong Sehoa gunakan sebagai sapu untuk membersihkan lantai kelenteng. Setelah menyalakan satu gunduk api unggun, lalu Bong Sehoa pergi mencari makanan. Tidak lama kemudian Bong Sehoa telah kembali dengan membawa satu renteng ubi. Ini adalah ubi liar, ubi bakar rasanya tentu tidak kalah dengan ubi bangsa Han kalian, katanya dengan tertawa. Setelah ubi dibakar, enak sekali rasanya, sambil makan Kok Siao Hang berkata, selamanya belum pernah kumakan ubi seenak ini, hasil bumi tanah miau kalian sungguh kaya dan aneka ragamnya. Ya, sebab itulah kami selalu waz-waz terhadap bangsa Han kalian, ujar Sehoa. Dahulu bila ada orang Han memasuki wilayah kami, kalau kami tidak segera mengusirnya tentu akan membunuhnya. Aneh, mengapa begitu kejam kata Siao Hang? Kejam katamu. Hektometer, bangsa Han kalian terlebih kejam lagi daripada bangsa miau kami, jengek Sehoa. Menurut penuturan orang tua, bangsa Han kalian telah mengusir bangsa miau kami dan merampas tanah pertanian kami, menduduki rumah kami dan menculik wanita miau kami, bahkan membunuh kaum melakinya. Terpaksa kami menyingkir ke tanah pegunungan, tapi bangsa Han dan pemerintah kalian masih tidak tinggal diam, setiap beberapa tahun satu kali tentu kami diserang. Sampai ayahku menjadi tongcu, lalu bangsa miau kami dianjurkan berlatih silat baik lelaki. Maupun perempuan, dengan begitu kami mempunyai kekuatan untuk melawan serangan bangsa Han kalian, setelah pasukan pemerintah Han kalian mengalami kerugian beberapa kali, beberapa tahun terakhir ini hidup kami menjadi lebih aman. Bangsa Han sendiri juga mengalami penindasan oleh pemerintahannya, pembesar yang menindas bangsa miau kalian itu dan rakyat jelata bangsa Han tak dapat disamaratakan. Sudah tentu perlakuan kejam terhadap bangsa miau kalian oleh pembesar bangsa Han betapapun tak dapat dibenarkan dan aku pun ikut mengutuknya. Tapi orang Han yang datang ke daerah miau kami pada umumnya juga sangat licin dan ingin mengakali kami. Misalnya orang Han menjual sepotong garam kepada kami dengan nilai tukar 10 kati jamur dari kami. Lantaran kami tidak tahu harganya, kami terima begitu saja. Tapi kemudian ada bangsa miau kami yang berdatang ke tempat orang Han dan diketahui di sana harga 1 kati jamur dapat ditukarkan dengan 5 kati garam. Nah, bayangkan betapa kami telah dibodohi oleh pedagang petualang itu. Selain itu ada juga bangsa Han yang datang ke sini untuk menculik anak dan gadis kami, ada juga yang datang menjadi matumata pembesar Han kalian. Semua perlakuan buruk itu mau tak mau menimbulkan prasangka kami terhadap bangsa Han kalian. Apakah kalian tidak pernah bertebu bangsa Han yang baik ujar Xiao Hong? Yang baik memang juga ada, seperti Tio Tai Tian dan Chio Kleng, mereka pernah membantu bangsa miau kami melawan pasukan pemerintah. Ilmu silat mereka sangat tinggi, apakah kau kenal mereka? Ku kenal kedua orang itu. Jika begitu, bukankah di antara bangsa Han juga ada orang yang baik? Namun teramat sedikit, sedikit sekali, tapi aku pun tahu engkau adalah orang Han yang baik, berkata sampai di sini muka Xiao Hoa menjadi merah. Sejenak kemudian ia menyambung pula, Selain kau masih ada pula ibu pungutku, dia pernah mengobati bangsa miau kami, maka ayah juga menganggap dia orang baik. Namun ia juga bermusuhan dengan Tio Tai Tian dan Chio Kleng, hal ini membuat aku merasa bingung. Mengapa antara orang Han yang baik juga saling bermusuhan? Tapi engkau mengatakan ibu pungutku adalah orang jahat, aku lebih percaya kepada kata-katamu. Dia sengaja berbuat sedikit kebaikan untuk memperalat bangsa miau kalian agar melawan kaum pendekar bangsa Han, jadi dia bukan orang baik sungguh-sungguh. Nonabong, di dunia ini terdapat macam-macam orang dengan tipu akal yang licik dan licin. Padahal umumnya orang baik selalu lebih banyak daripada orang jahat. Pendapatmu ini memang cocok dengan pandangan Chong Tong Chu kami, sebab itulah akhir-akhir ini ayahku juga tidak begitu benci lagi kepada bangsa Han. Bangsa Han kami ada pamao yang menyatakan, semua orang di segenap penjuru ini adalah saudara. Artinya semua bangsa di dunia ini, meski berbeda warna kulit dan berlainan suku, tapi darah tetap sama merahnya. Sebab itulah ku harap sepulangnya kau dapat lebih banyak membantu ayahmu agar mengubah pandangan bangsa miau kalian terhadap bangsa Han. Tapi kalau orang jahat apa juga mesti bersahabat dengan dia? Padahal baik atau jahat terkadang sukar dibedakan. Benar, perbedaan baik dan jahat memang tidak dapat dinilai dari satu dua perbuatannya, tapi harus dinilai daripada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Lama-lama tentu akan dapat dibedakan apakah dia orang baik atau jahat. Bong Sehoa menunduk seperti memikirkan sesuatu. Mendadak ia melonjak dan berseru, Hih, seperti ada orang datang. Benar juga, belum lenyap suaranya sudah terdengar seorang mendengus dengan suara seram, Hah, dunia ini benar-benar terlalu ciut, di mana-mana selalu bertemu. Hih, hih, bocah si kok, tentunya kau tidak mengira akan kepergok olahku di sini bukan? Waktu Kok Siauhang menengadah, dilihatnya yang berkata itu kiranya gembong iblis yang namanya sejajar dengan sejajar dengan sebun bok ya, oh hang tocu dan lain-lain, yaitu Chu Kiwobok adanya. Chu Kiwobok ini juga musuh besar ayah mertua Kok Siauhang, Han Taiwi. Selama beberapa tahun Han Taiwi harus berbaring karena terluka oleh Siulo Im Set Keng Chu Kiwobok. Ketika Kok Siauhang mengunjungi rumah Han Pweng dengan maksud membatalkan pertunangan mereka, di sana untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Chu Kiwobok, siapa duga setelah dua tahun kepergok lagi di sini? Siapakah dia tanya Siauhang kepada Siauhang? Dia adalah orang jahat, aku tidak mampu melawannya, lekas kau lari saja kata Siauhang sambil melolos pedang, seret, segera ia menerjang ke sana dan menusuk Chu Kiwobok, maksudnya agar bong Siauhang sempat melarikan diri. Akan tetapi nona Miao itu ternyata tidak bergerak sedikitpun, ia tetap makan ubi bakar dengan nikmatnya seperti tiada terjadi sesuatu. Ketika Chu Kiwobok mencetik, kering, pedang Kok Siauhang yang menusuknya itu kena diselentik ke samping. Seketika Kok Siauhang merasakan hawa dingin yang menggigilkan, tanpa kuasa ia bergetar mundur dua tiga tindak. Sehoa, mengapa kau tidak lekas lari serunya pula khawatir? Ha, 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 kau ternyata cukup tahu diri bahwa kau tidak mampu melawan aku, Kok Siauhang jengek Chu Kiwobok pula dengan tertawa? Cuma kau menuduh aku adalah orang jahat, ku kira ucapanmu ini tidak tepat. Kalau kau anggap aku jahat, kau sendiri pun manusia busuk. Ngacobe lo, dia orang baik-baik, kau sendiri yang jahat dan perat sehoa. Ha, 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 agaknya kau belum tahu kalau dia sudah punya istri? Lelaki sudah punya istri masih main gila dengan kau, coba, bukankah dia pun orang busuk? Keparat, tidak perlu banyak mulut, lihat pedangku ini bentak Kok Siauhang sambil menyerang. Berbareng ia berseru pula kepada Bong Sehoa agar lekas lari. Tapi si nona tetap diam saja tidak menghiraukan anjuran Siauhang itu. Chu Kiwobok kenal ilmu pedang Jit Siu Kiam Hoat yang dimainkan Kok Siauhang, maka ia pun tidak berani meremahkan lawannya, segera ia sambut serangan itu dan melancarkan pukulan tiga kali, ia kerahkan Siu Lo Im Set Chiang hingga tingkat ketujuh, kaki tangan Kok Siauhang sampai terasa kaku membeku, dengan sendirinya gerak pedangnya menjadi lambat dan hampir tak bertenaga lagi. Dengan terkejut cepat Siauhang mundur tiga tindak, ia menarik nafas dalam-dalam, pedang melintang untuk berjaga, ia heran mengapa tenaga sendiri selemah ini. Hi, hi, Kok Siauhang, sekarang baru kau kenal kelihayanku bukan? Jika kau mau tunduk padaku, tentu jiwamu dapat kuampuni jengek Chu Kiwobok dengan tertawa. Ilmu silat andalan Kok Siauhang adalah Jit Siu Kiam Hoat dan Siaoyang Sin Keng, kedua macam kepandainya itu sebenarnya adalah ilmu anti Siu Lo Im Set Keng, tapi lantaran kekuatan kedua orang selisih agak jauh, pula tenaga Siauhang baru saja pulih, dengan sendirinya Siaoyang Sin Keng juga terbatas kemampuannya. Hawa dingin yang terpancar dari ilmu pukulan Chu Kiwobok itu ternyata juga menyerang Bong Sehoa yang berduduk di samping api unggun, giginya sampai gemertuk kedinginan, andaikan sekarang Sehoa hendak lari pun tak bertenaga lagi. Nah, kalian berdua tidak mungkin dapat lari lagi jengek Chu Kiwobok? Hah, kau nona miau ini tampaknya sedang edan kasmaran kepada pemudahan ini. Apakah kau ingin menyelamatkan kekasihmu? Jika kau mau mengaku terus terang atas pertanyaanku nanti, maka jiwa kekasihmu dapat kuampuni. Jangan guberis dia, Sehoa seru Siauhang. Sehoa pikir tua bangka ini ternyata memang lihae dan koto aku tidak sanggup melawannya, betapapun aku harus berdaya untuk membantunya. Maka mendadak ia berbangkit dan berseru, Hektometer, jangan kau gertak diriku, biar kami bukan tandinganmu, tapi guruku pasti akan membinasakan kau nanti. Tiba-tiba hati Chu Kiwobok tergerak, segera ia bertanya, Eh, namamu Sehoa, kau silbong bukan? Apakah kau putri ketiga bong Tong Chu? Siapa gurumu? Ya, guruku i alasin Capsikoh, untuk apa kau bertanya segala damprat Sehoa? Ha, 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 sungguh sangat kebetulan seru Chu Kiwobok dengan tertawa. Aku dan gurumu adalah kawan baik, memangnya aku hendak mencari dia. Agaknya kau minggat bersama bocah ini di luar tahu gurumu bukan? Kiranya kedatangan Chu Kiwobok ke daerah Miao ini justru disebabkan dia memperoleh berita jejak Hontaiwi, maka dia ingin mencari Sin Capsikoh agar mau bergabung dengan dia untuk bersama menghadapi Hontaiwi. Tentang Sin Capsikoh menerima seorang anak perempuan Miao sebagai murid ia pun mendengar. Maka maksud bong Sehoa hendak menggertak Chu Kiwobok dengan nama gurunya justru mendapatkan hasil sebaliknya. Segera Chu Kiwobok melancarkan serangan lagi kepada Kok Xiao Hong, dalam keadaan terdesak, terang, pedang Kok Xiao Hong terlepas dari tangan oleh damparan angin pukulan musuh yang dasyat itu. Tua bangka, jika kau membunuh dia, maka selamanya kau pun takkan bisa bertemu guruku dan juga sukar meninggalkan daerah Miao ini, teriak Sehoa. Betapapun Chu Kiwobok terkesiap juga oleh ancaman itu, sebelum ia melancarkan serangan lebih lanjut, ia menoleh dan bertanya, Hontaiwi bersembunyi di mana? Kau tahu tidak? Sudah tentu aku tahu, kata Sehoa dengan tertawa. Akanku beritahu tempat sembunyinya, bahkan aku dapat membawa kau pergi mencari guruku. Bagus, asal kau beritahu tempat sembunyi Hontaiwi, segera aku membiarkan dia pergi, kata Chu Kiwobok Girang. Terus terang, sebenarnya Suhu menyuruh aku membawa dia pergi memancing Hontaiwi, jadi aku bukan minggat bersama dia seperti sangkaanmu tadi. Tempat sembunyi Hontaiwi berada di sana, ini, akan kulukiskan tempatnya sembari bicara Bong Sehoa berlagak mengorek tanah seperti hendak menggambar peta tempat sembunyi Hontaiwi, tapi sebelah tangannya sudah siap menggenggam sesuatu. Selagi Kok Siau Hang merasa bingung dan khawatir apa yang dikatakan Bong Sehoa itu betul atau dusta, sementara itu Chu Kiwobok telah mendekati Bong Sehoa. Tapi mendadak nona miau itu berseru, terimalah ini lebih dulu. Sekonyong-konyong segumpal kabut asap melayang dari tangan Bong Sehoa, Chu Kiwobok menggerung kaget dan membentak. Budak keparat, berani kau mengele kepadaku berbareng tangannya terus mencengkeram, tanpa berdaya Sehoa kena dipegangnya. Tapi Chu Kiwobok sendiri juga mulai sempoyongan seperti orang mabuk. Lekas lari, kok to aku, lekas rusei hoa. Kiranya benda yang tertabur dari tangannya itu adalah segenggam obat bubuk racikan kelopak bunga anggrek mabuk seribu hari, bila mengendus baunya orang akan jatuh pingsan seperti minum obat dius. Dengan lewekangnya yang tinggi, begitu merasa gelagat jelek segera Chu Kiwobok menahan nafas. Walaupun begitu ia pun merasa kepala pusing. Xiao Hang sangat terharu oleh pengorbanan Bong Sehoa, dengan sendirinya ia pun tidak dapat meninggalkan dia dan menyelamatkan diri sendiri. Segera pedangnya menusuk sambil membentak, lepaskan dia dan kuampuni jiwamu. Saat itu Chu Kiwobok merasa kepala pusing dan mati sepat, rasanya ingin tidur. Cepat ia menggigit lidah sendiri, rasa sakit membuatnya rada sadar. Sementara itu tusukan pedang Kok Xiao Hang telah merobek bajunya, tanpa pikir Chu Kiwobok menyurut mundur terus menyodorkan tubuh Bong Sehoa ke depan sebagai tameng. Lekas Kok Xiao Hang menarik kembali pedangnya. Maka tertawalah Chu Kiwobok dengan terbahak, Katanya, hayolah, teruskan tusukanmu jika kau ingin mampusnya budak ini. Maaf, jika kau enggan membunuhnya, biar aku pergi saja. Kok Xiao Hang khawatir melukai Bong Sehoa, tapi juga tidak rela Nona itu digondol pergi, terpaksa ia terus mengejar. Ia berharap Chu Kiwobok tidak tahan oleh obat bubuk yang dihamburkan Bong Sehoa tadi dan roboh sendiri, dengan demikian dapatlah si Nona terlepas dari cengkeraman maut. Tak terduga kekuatan Chu Kiwobok memang luar biasa, meski dalam keadaan puyeng, dia masih tetap mencengkeram rat hiatu di tubuh Bong Sehoa sehingga Nona itu tak bisa berkutik. Lepaskan dia, Chu Kiwobok, jika kau ingin bentak Kok Xiao Hang. Ingin apa jengek Chu Kiwobok? Ternyata Xiao Hang tak berani mengucapkan kata-kata gertakan, karena khawatir akan menimbulkan salah paham Bong Sehoa. Tapi Nona itu seperti tahu pikiran Xiao Hang, serunya, benar, kok to aku, tak perlu kau pikirkan diriku. Paling banyak jiwaku bertukar dengan jiwanya. Bunuh saja dia, asal engkau berani membunuhnya sungguh-sungguh tentu dia tak berani membunuh aku. Tiba-tiba Chu Kiwobok menanggapi dengan menjengek, hektometer, Kok Xiao Hang, biarpun sekarang kau yang minta ampun pada ku juga takkan ku beri. Sementara itu Kok Xiao Hang telah menyusul dekat lawan ketika mendadak Chu Kiwobok membaliki tangannya dan menghwantam. Serentak Kok Xiao Hang merasa hawa dingin menyambar dari depan, tanpa ampun terus ia menggigil. Kiranya berkat lewekangnya yang tinggi, sekuatnya Chu Kiwobok telah mengerahkan tenaga murni untuk melawan serangan racun anggrek mabuk seribu hari, lambat laun khasiat racun itu telah dapat dipunahkan dan kini tenaganya sudah pulih 3-4 bagian. Tapi dengan tenaga pukulan Siulo Im Set Ceng yang cuma 3-4 bagian itu masih sanggup ditahan oleh Kok Xiao Hang, maka ia masih terus mengejar dengan kencang. Kok Xiao Hang, apakah kau benar-benar ingin cari mampus jengek Chu Kiwobok pula? Sudah tentu Xiao Hang menyadari bukan tandingan gembong iblis itu, ia pikir mumpung tenaga lawan belum pulih seluruhnya mungkin masih dapat mengalahkan dia, tapi kalau sebentar lagi tentu sukar diramalkan. Begitulah ia merasa ragu-ragu. Sementara itu Chu Kiwobok telah menghantam tiga kali lagi, ketika Kok Xiao Hang merande sejenak, segera Chu Kiwobok berlari ke depan secepatnya. Lantaran ragu-ragu, Kok Xiao Hang tidak dapat bertindak tegas, maka dalam sekejap jarak kedua orang telah bertambah belasan meter jauhnya. Kejar-mengejar terus berlangsung, tidak lama tiba-tiba terdengar suara gemuruh air menggerujuk, kiranya di samping puncak gunung sana ada sebuah air terjun yang sedang menghamburkan airnya dari ketinggian. Sambil mengempi tubuh Bong Seho A, mendadak Chu Kiwobok berlari menuju ke air terjun itu terus menerobos lewat dibalik dirai air. Ketika Kok Xiao Hang memburu ke sana, cepat Chu Kiwobok melompat balik dan berlari pula. Selagi Kok Xiao Hang memburu secepatnya, mendadak Chu Kiwobok berhenti dan membentak. Keparat, memangnya kau sangka aku takut padamu. Hayolah kita coba-coba lagi habis itu ia terus menghantam pula sehingga menerbitkan hawa dingin yang hebat, saking tak tahan terpaksa Xiao Hang melompat ke samping menghindari damparan angin dingin itu. Diam-diam ia terkejut mengapa tenaga lawan dapat pulih secepat itu. Rupanya tadi Chu Kiwobok sengaja melompat di bawah tirai air terjun, maksudnya supaya kepalanya tersiram oleh air dingin, dengan demikian rasa. Puyengnya lantas silang, pengaruh racun anggrek yang memabukan itu pun hampir lenyap seluruhnya. Ha, ha, bocah si kok, apakah kau berani mengejar lagi demikian Chu Kiwobok berolok-olok dengan tertawa? Xiao Hang menjadi gemas dan nekat, bentaknya, baik, jika kau berani membebaskan dia, biarlah kita bertempur menentukan siapa yang akan hidup dan siapa akan mati. Bagus, di depan sana ada suatu tanah datar, Apakah kau berani bertempur jika aku berjanji akan membebaskan dia tentang Kiwobok? Sementara itu Fajar sudah mulai menyingsing, ufuk timur sudah keputih-putihan. Sudah beberapa jam mereka meninggalkan rumah keluarga Xiao. Menghirup hawa segar pagi itu, semangat Chu Kiwobok terbangkit, Ia merasa kekuatan sendiri sudah pulih delapan sembilan bagian, untuk menangkap hidup-hidup kok Xiao Hang rasanya bukan soal lagi, makanya ia sengaja melancarkan tantangan tadi. Tapi Bong Seho Alantes berseru, Jangan, kok to aku, engkau bukan tandingannya, lekas lari saja. Biar bukan tandingannya juga akan ku hadapi, aku tak dapat meninggalkan kau di sini, kata Xiao Hang. Bagus, kau benar-benar pemuda yang setia dan berbudi, seru Chu Kiwobok dengan tertawa. Nah, marilah ikut padaku, di balik tanjakan sana adalah sebuah tanah datar. Asal kau mampu menahan sepuluh kali pukulanku segera ku bebaskan kalian berdua. Sembari bicara ia pun sudah melintasi tanah tanjakan itu. Tapi mendadak di tengah jalan terlihat seorang pengemis tua berbaring senaknya sedang tidur dengan lelap sehingga merintangi jalan lewat mereka. Jalanan di situ sangat sempit, pengemis tua itu berbantalkan sebuah hiolo besar warna merah dan sedang ngorok melintang di tengah jalan, dalam posisi begitu, asal saja pengemis tua itu membalik tubuh, bukan mustahil akan tergelincir ke dalam jurang yang dalamnya sukar diduga itu. Tapi pengemis tua itu ternyata adem ayam saja seperti sedang tidur di atas kasur di rumah sendiri. Chu Kiwobok adalah orang Kang Ongkawakan, melihat gelagatnya segera ia tahu si pengemis tua pasti pengemis kosan. Tapi lantaran dia sedang berlari ke depan dan mendadak pada tanjakan yang menekuk itu terhalang. Oleh pengemis tua, untuk menahan langkahnya sudah tidak keburu lagi. Secepat kilat pikiran Chu Kiwobok bekerja, ia tidak mempedulikan lagi siapa pengemis tua itu, depak saja dia ke jurang dan habis perkara. Tapi baru saja kaki Chu Kiwobok terangkat, sekonyong-konyong pengemis tua itu bangkit berduduk dan mencengkeram dengan tangannya sambil membentak, Hi, apakah kau hendak membunuh untuk merampas harta bendaku? Cengkeraman itu ternyata tepat mengarah hiatu di tungka kaki Chu Kiwobok. Untung kekuatan Chu Kiwobok kini sudah pulih, cepat ia mengelak dan pada detik terakhir dapatlah ia menghindari cengkeraman maut itu. Kenapa kau menghalangi jalanku? Kita tidak pernah bermusuhan, hendaklah kau minggir dulu seru Kiwobok. Persetan omel pengemis tua itu. Memangnya, tempat ini milikmu. Aku sedang tidur nyenyak, kenapa kau mengganggu mimpiku yang asyik tadi? Kau harus ganti rugi padaku. Kalau tidak, jangan kau harap dapat pergi dari sini. Habis berkata ia angkat hiolo besar warna merah itu terus menghantam. Terpaksa Chu Kiwobok memapak dengan telapak tangannya. Dengan tenaga pukulan Chu Kiwobok yang kuat itu, biasanya batu besar saja dapat dihancurkan olehnya. Tapi aneh, kebentur hiolo lawan, tangan sendiri yang terasa kesakitan. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa tahu-tahu si pengemis tua telah memutar ke samping, sebelah kakinya melayang, blok, dengan tepat pantat Chu Kiwobok kena terdepak. Serangan bergaya aneh ini membuat Chu Kiwobok kebuakan seperti kebakaran jenggot, supaya tidak kecundang lagi, tanpa pikir ia terus lemparkan tubuh Bong Sehoa, lalu ia hadapi lawan dengan kedua tangan. Waktu itu baru saja kok Xiaohang menyusul sampai di atas tanjakan itu dan sempat melihat Bong Sehoa dilemparkan Chu Kiwobok, padahal arah yang lemparan itu adalah jurang yang tak terkira dalamnya. Keruan Xiaohang menjerit kaget, jaraknya masih cukup jauh, hendak menolong pun tidak keburu lagi. Kalau saja tubuh Bong Sehoa sampai terbanting ke bawah jurang, maka tidak perlu ditanya lagi nona itu pasti akan hancur lebur. Di tengah jerit kuatir kok Xiaohang itulah sekonyong-konyong dari tebing curam di bawah sana melompat keluar satu orang, sebelum tubuh Bong Sehoa terbanting. Pada batu tebing yang terjal itu telah kena dirangkul oleh kedua tangan orang itu. Penolong itu adalah seorang pemuda kekar berbaju kulit binatang. Setelah tubuh Bong Sehoa kena ditangkap olehnya, kemudian ia menaruhnya di atas tanah dan menepuk bahu si nona dengan perlahan sambil berkata, Jangan khawatir, nona Bong. Bangunlah. Setelah tenangkan diri dan mengamatinya, segera kok Xiaohang mengenali pemuda berbaju kulit binatang itu adalah murid Tio Taithian yang bisu itu. Ia menjadi heran sekali mengapa si bisu kini dapat bicara. Waktu pandangan kok Xiaohang beralih ke sana, dilihatnya si pengemis tua tadi sedang bertempur sengit dengan Cukiu Bo. Tidak perlu dijelaskan lagi, pengemis tua itu terang ialah Tio Taithian adanya. Tentu saja kok Xiaohang sangat girang, ia pikir munculnya lociampu ini pasti dapat menghadapi gembong iblis si cu itu. Di sebelah sana pertarungan Cukiu Bo melawan si pengemis tua alias Tio Taithian semakin memuncak dengan serunya. Cukiu Bo telah mengeluarkan ilmu pukulan siulo imset keng hingga tingkat delapan, hawa dingin yang dahsyat terasakan akan membekukan darah meski Xiaohang berdiri di tempat yang cukup jauh. Terdengar Tio Taithian menjengek, Hektometer, kau ini memang manusia tidak berperasaan, sudah tahu pengemis miskin seperti diriku ini hanya punya baju tipis dan rombeng begini, tapi kau masih tega membuat aku mati beku. Wah, rasanya aku harus minum arak dulu untuk membuat hangat badanku, habis itu baru berkelahi lagi dengan kau. Sudah tentu Cukiu Bo tidak membiarkan lawan berbuat sesukanya, segera ia menubruk maju dan menyerang. Tapi Tio Taithian sangat gesit, sambil berkelit ia sempat menjemput sebatang pentung bambu dan berseru, anjing galak mau menggigit manusia, anjing harus digebuk dengan pak kau pang, pentung pengebuk anjing. Sekali bergerak, serem tak bayangan pentung berubah seperti berpuluh jumlahnya dan sekaligus menghantam dari berbagai jurusan ke arah Cukiu Bo. Keruan Cukiu Bo terkejut, ia tak berani melancarkan serangan lagi, terpaksa ia menarik diri untuk bertahan. Tio Taithian tidak menerjang maju lagi, ia angkat hiolo besar dan menenggak araknya hingga kinyang, lalu dengan tertawa berkata, ehem, arak enak. Kini semangat pengemis tua menjadi berkobar dan dapat bermain sepuasnya dengan kau. Eh, arakku ini sungguh enak, kau ingin mencicipi tidak? Cukiu Bo tidak berani menjawab, tapi tiga kali hantaman segera ia lancarkan pula. Sambil mengerut kening Tio Taithian berkata, hi, aku ingin menyuguh kau minum arak, mengapa kau tidak tahu sopan santun? Baik, disuguh arak kau tidak mau, rupanya kau ingin dipaksa minum arak saja. Habis berkata mendadak ia menyemburkan arak dari mulutnya, seketika arus arak menyemprot ke muka Cukiu Bo. Cepat Cukiu Bo pejamkan mati sambil melindungi mukanya dengan kedua tangan. Bagai hujan grimis saja semburan arak mengenai tubuhnya hingga muka dan kepala terasa kesakitan. Khawatir disergap musuh, cepat Cukiu Bo melompat mundur, tanpa terasa ia telah terdesak sampai di tepi jurang. Ketika Cukiu Bo memeriksa tubuhnya, terlihat bajunya telah berlubang kecil-kecil laksana sarang tawon. Keruan kejutnya tak terkatakan, pikirnya, entah dari mana munculnya pengemis tua ini, dengan kepandaian setinggi ini jelas aku bukan tandingannya, segera timbul hasratnya buat kabur saja. Tapi Tio Taetian seperti tahu jalan pikirannya, dengan tenang ia gantung hiu lo merah pada pinggangnya, lalu berkata dengan tertawa, Hektometer, kau ingin lari bukan? Hi, hi, memangnya salah siapa? Aku sedang tidur nyenyak, tapi kau sengaja mengganggu ketenanganku. Sekarang sudah telanjur bergebrak, betapapun kau harus mengiringi aku bermain sepuasnya. Dengan pentung bambu dan pukulan segera ia mengurung Cukiu Bo dengan rapat, dalam keadaan kepepet, terpaksa Cukiu Bo bertahan mati-matian. Melihat kedudukan Tio Taetian sudah jelas di pihak unggul, legalah hati Kok Xiao Hong. Ia menghawatirkan keadaan Bong Sehoa, segera ia mendekatinya. Sementara itu Bong Sehoa mulai siuman, ketika membuka mati dan merasa dirinya berada dalam pangkuan seorang pemuda, muka Sehoa menjadi merah. Pikirnya hendak merontak bangun, tapi terasa lemas tak bertenaga. Diam dulu, jangan bergerak, biar ku buka hiatomu terdengar. Pemuda itu berkata, Bong Sehoa tercengkeram oleh Cukiu Bo tadi dan tertotok oleh ilmu Tiam Hiat yang khas. Meski pemuda itu paham juga ilmu Tiam Hiat, tapi untuk membuka totokan Cukiu Bo yang khas itu harus dicari dahulu hiat itu mana yang ditotoknya, habis itu baru dapat memunahkannya dengan tenaga dalam yang kuat. Pemuda itu dibesarkan di pegunungan yang terpencil, sama sekali ia tidak tahu pantangan orang perempuan dan lelaki, untuk mencari hiat itu yang tertotok, terpaksa ia harus merabah-rabah di tubuh Bong Sehoa. Bong Sehoa sendiri juga gadis Miao yang pada umumnya memang tidak begitu mempersoalkan laki-laki dan perempuan, namun karena tubuhnya dirabah-rabah, mau tak mau ia pun malu dan merah mukanya. Berada dalam pangkuan pemuda itu, ia mengendus bau kelakian yang khas, bau yang menimbulkan perasaan aneh, bau yang merangsang pula seperti memabukan. Cukup lama juga barulah pemuda itu berhasil membuka hiatus si nona yang tertotok. Waktu Bong Sehoa berbangkit, dilihatnya Kok Siao Hang sudah berdiri di depannya dengan tersenyum simpul. Muka Sehoa menjadi merah, katanya dengan kikuk, aku sudah baik kembali. Dimanakah iblis tua bangka tadi? Iblis tua itu telah kebentur seorang lawan yang terlebih tangguh, yaitu guru Toa Ko ini, kini dia sedang dilabrak, kata Siao Hang dengan tertawa. Jiwamu telah diselamatkan oleh Toa Ko ini, apakah kau tahu? Budi pertolongan jiwa sudah tentu diketahui oleh Bong Sehoa. Tapi maksud tujuan ucapan Kok Siao Hang itu ialah memancing Bong Sehoa agar mau bicara lebih asik dengan pemuda penolongnya. Maka dengan menunduk dan kikuk-kikuk Bong Sehoa berkata, terima kasih banyak atas pertolongan Toa Ko. Ah, hanya urusan kecil saja, tidak perlu disebut lagi ujar pemuda itu tertawa. Aku sudah kenal kau, Nona Bong, aku pernah tinggal beberapa tahun di daerah Miao kalian, pernah beberapa kali melihat engkau berburu, cuma waktu itu sama sekali aku tidak dapat bicara dengan kau. Bong Sehoa merasa heran, tanyanya, sebab apa? Sebab setengah tahun yang lalu aku masih bisu, tutur pemuda itu tertawa. Tapi mengapa sekarang kau dapat bicara? Apa mendapat obat mujizat tanya Bong Sehoa? Kalau ku katakan mungkin kau tidak percaya, aku tidak makan obat apapun, melulu sebatang jarum perak seorang tabib saja yang telah menyembuhkan aku, tutur pemuda itu. Kok Siao Hang menjadi tertarik? Ia pikir di dunia ini tabib sakti hanya Ong Tai Hau saja yang diketahui maha pandai, siapa lagi yang memiliki ilmu pengobatan sehebat itu. Karena itu ia lantas tanya siapakah tabib yang dimaksud itu. Seorang tabib kelilingan Shichyok, tutur pemuda itu pula. Suatu hari guruku membawa pulang beberapa tamu, satu di antaranya ialah Shichyok itu. Ketika mengetahui aku bisu, ia lantas mengobati aku, dengan sebatang jarum perak yang lembut dan panjang, bagian belakang teling aku telah ditusuk setiap beberapa hari satu kali, setelah sebulan lebih, tahu-tahu aku sudah bisa bicara. Dalam waktu singkatkah sudah mahir bicara sebanyak ini, sungguh suatu kemajuan yang pesat, ujar Sehoa. Sejak kecil sebenarnya aku sudah bisa omong, kemudian entah jatuh sakit apa, lalu berubah menjadi bisu, kata pemuda itu. Di antara orang miau kami juga ada yang bisu, kalau aku pun dapat minta pertolongan tabib pintar itu untuk mengobati mereka tentu akan besar jasanya bagi bangsa kami, ujar Sehoa. Apakah tabib Chiyok itu masih berada di tempatmu? Kini kami tinggal bersama seorang Hon Lo Sian Sing, tabib Chiyok itu pun berada di sana, jawab si pemuda. Hati kok siyao hang tergerak, pikirnya, tabib kelilingan si Chiyok, Jangan-jangan ialah ayah Chiyok Siang Hoa. Sebagaimana pernah diceritakan, Chiyok Siang Hoa adalah anak pungut keluarga Chiyok, asliya si Chiyok, ayahnya bernama Chiyok Leng, lantaran menghindari musuh sehingga terpaksa mengasingkan diri dan baru setahun yang lalu ayah dan anak bersua kembali. Musuh Chiyok Leng justru adalah Chiyok Siang dan Sin Cap Si Koh. Dahulu waktu kok siyao hang datang ke daerah Miao untuk mencari Hon Taiwi, pernah dia bertemu Chiyok Leng. Begitulah kok siyao hang lantas menerangkan, Hon Lo Sian Sing yang kau sebut itu ialah mertuaku. Memang sudah ku ketahui, kata pemuda itu. Beberapa hari yang lalu Hon Lo Sian Sing juga membicarakan engkau dengan guruku. Wah, mertuamu itu sungguh orang baik hati, dia telah mengajarkan beberapa jurus pukulan padaku, malahan Kero mengerahkan tenaga dalam juga diajarkan kepadaku.